Halo, Porodo! Teman baru! Kenapa? Tempat apa ini? Gimana kita? Ayah? Pingwin dan dinosaurus itu sudah bangun. Oh ya? Siapa kalian? Tenanglah, kalian jangan takut. Semalam kami menemukan kalian menggigil di luar, jadi kami membawa kalian pulang. Terima kasih. Kamu juga. Kalian pasti lapar. Ayo ikut aku. Tidak banyak, tapi silahkan dinikmati. Terima kasih banyak. Oh, ini enak sekali. Oh, panas. Rasanya enak. Oh, kenyang sekali. Tapi bagaimana bisa semalam kalian tidur di luar? Oh, itu sebenarnya... Oh, begitu. Itu menyedihkan. Tidak apa-apa. Aku yakin teman-teman kami akan menjemput kami. Tapi kami tidak tahu kapan. Kronk. Ayah, Pororo dan Krong boleh tinggal di sini sementara? Apa? Apakah boleh, sayang? Tentu saja. Yaih, aku dapat dua teman baru. Sementara di hutan Poro-Poro, teman-teman membuat pesawat baru. Sudah siap? Satu. Ayo cepatlah. Senyum. Senyum. Janggupku. Lima, empat, tiga, dua, satu, meluncur. Wow, kita berangkat. Kronk, ini kau. Nami, kau sedang menggambar apa? Coba lihat. Jangan. Memangnya kenapa? Ini rahasia. Oh, rahasia. Eddie dan teman-temannya akhirnya sampai di Korea. Wow, gedung-gedung itu besar sekali. Semuanya keren. Saya yakin Pororo dan Krong ada di sini. Ya, ini sudah sesuai petunjuk alat pelacak. Oh, hati-hati, Eddie. Kita akan menang. Apakah? Harusnya ada di sekitar sini. Ketemu. Pororo dan Krong pergi sebelum roketnya jatuh di sini. Oh, syukurlah. Apa mereka ada di sekitar sini? Ayo kita bergegas mencari mereka. Oke. Apakah teman-temannya yang sudah tiba di Korea bisa menemukan Pororo dan Krong? Uh- affect. Oh, no! Oh, no! Oh!